Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan motor motif channel oke teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang motor Megapro 150 CC ya atau disebutnya itu Megapro new new Megapro yang monoshock ya teman-teman nah pada motor ini teman-teman ada keluhan bagian koplingnya itu tidak enak bersuara kasar kemudian kalau dioperasikan koplingnya itu bergetar ya terus keluhannya juga motor terasa slip koplingnya terasa slip dan susah di setelnya tuh di bagian handle koplingnya karena selalu berubah-rubah setelahnya setelah dibongkar teman-teman ternyata ada beberapa ada beberapa part yang sudah rusak dan ini barangkali bisa terjadi di motor kalian ya jadi kalau kalian menemukan gejala-gejala seperti ini kopling terasa getar kemudian suara mesin terasa kasar jadi belum tentu itu dari seher ataupun dari blok mesinnya atau dari klepnya atau dari ketengnya ya jadi berbagai macam kemungkinan untuk yang motor Megapro new ini keluhannya adalah yang tadi disebutkan ini ya koplingnya terasa bergetar slip kemudian luar mesinnya kasar dan ini sudah saya bongkar ya teman-teman setelah diperiksa jadi tadi udah ketemu ya untuk pengecekan awal sebelum dibongkar semuanya ini memang kalau melihat kondisinya harus turun mesin full ya tapi sebelum saya turunkan mesinnya atau dibongkar full kita coba buka dulu bagian koplingnya dan ternyata di bagian koplingnya itu lumayan ada bermasalah terutama teman-teman yang pertama kalian juga harus cek karet koplingnya ya wajib di cek karet kopling dan ini karet koplingnya memang ternyata sudah goplak sekali ya sudah gola karet koplingnya ya ini kalian kalau udah bongkar koplingnya ya bisa di tinggal di cek aja seperti ini goyang atau tidak kalau sudah goyangnya parah yaitu karet koplingnya wajib ganti cuman biasanya kalau untuk yang original itu nggak bisa nggak bisa ya beli karet koplingnya ini aja harus belinya segini nih paling juga kalian beli karet kopling yang lokal atau merek bukan merek dari AHM tetapi merek-merek yang lain tinggal kalian beli kemudian kalian pasang di tukang bubut sehingga dibongkar ininya dipakai ganti kartu di dalam sini di dalam sininya ini yang pertama teman-teman ya karet kopling pasti wajib harus di cek ya kondisinya goplak atau tidak terus berikutnya untuk yang slip kalian juga harus ngecek kampas koplingnya nah ini kalau selip udah pasti karet kampas koplingnya udah tipis ya kalau tenaganya sudah ngeden terus istilah orang Sundanya disebutnya tuh apa ngegerungnya jadi kalau dilepas kopling tarik gas itu ngegerung dulu ngegerem motor nggak mau jalan tapi suara RPM mesin sudah terasa tinggi nah ini dari kampas koplingnya harus diganti lebih juga ya terus untuk suara kasarnya teman-teman ya untuk suara kasarnya disamping kalau yang tadi kan rumah kopling ya rumah kopling itu suara kasar tapi nggak terlalu terdengar kasar banget ya kalau untuk rumah kopling itu paling kasar tapi beraturan ya tapi di sini ada suara kasar yang itu kadang-kadang muncul kadang-kadang tidak nah ini kalian juga harus cek di bagian eh eh laharnya ini ya Nah ini ternyata ternyata laharnya goyang banget kanan lakarnya goyang sekali uh parah tuh ya dan ini yang menyebabkan motor ini terasa terdengar suaranya tuh sangat kasar ya ini dari laharnya ini termasuk dudukannya ini kayaknya udah kena juga ini jadi udah longgar dudukan laharnya ini solusinya nanti bisa di harus ditambah daging juga ini dudukan laharnya laharnya diganti terus dudukan laharnya kalian bawa ke tukang las babet atau las aluminium untuk ditambah dagingnya kemudian dibubut kembali supaya posisi laharnya itu eh tidak goyang seperti ini ya jadi ini laharnya biasanya kena goyang dudukan laharnya juga sama kena nah ini wajib kalian periksa ini ya oke teman-teman jadi kalau motor Megapro ini suaranya kasar jadi belum tentu dari setang seher ataupun dari klepnya iya bisa jadi suaranya itu dari bagian koplingnya ini tapi ya itu tadi teman-teman karena ini posisinya ada di blok mesin bagian tengah ya otomatis mau nggak mau kalian harus bongkar semuanya ya harus full bongkar semuanya ya itu sebagai resiko ya resiko ketika ada pat di dalam blok mesin tengah yang rusak oke teman-teman nanti kita bongkar ya mesinnya ini full untuk melihat lebih lanjut bagian dalamnya seperti apa oke oke teman-teman eh selanjutnya nanti kita bongkar ya mesinnya ya dan bagi kalian yang sudah nonton video ini jangan lupa ya untuk like comment and subscribe motor channel mudah-mudahan eh channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi kita semuanya oke teman-teman kita bongkar mesin tengahnya oke nah teman-teman untuk mesinnya sudah dibongkar full ya setelah dibongkar full jadi memang benar ini lacher di blok di bloknya ini yang as koplingnya itu memang udah parah banget ini udah parah udah goyang banget dia udah oleng pisang nih udah oleng banget dengar ya suaranya ya setelah udah parah nih teman-teman jadi wajib diganti dan ini yang menyebabkan eh kopling itu terasa bergetar dan suaranya sangat kasar terus di samping itu juga kalau yang sudah parah banget jadi bagian luarnya ini longgar teman-teman ya di bagian luarnya ini longgar dan ini harus di tambah daging kalau enggak kalian di titik di titik pakai pahat ya supaya permukaannya itu kasar sehingga ketika ini dipasang bisa kencang ininya laharnya oke teman-teman ya di lahar ini harus diganti ini ukuran laharnya 6203 lahar 6203 kalian kalau untuk bagian dalam sebaiknya pakai yang bagus ya untuk merek laharnya bisa SKF bisa NTN ya atau minimal merek-merek yang produk dari Astra bisa Federal ataupun Aspira ya dan kebetulan saya pakainya karena barangnya adanya merek Federal jadi saya beli yang merek Federal saya beli yang merek Federal teman-teman ini lumayan kualitasnya sudah standar Astra ya ini tinggal tinggal dibuang penutup laharnya saja nih ini harganya cukup murah tidak sampai ya kisaran kisaran 20 ribuan lah ini nanti tinggal dibuang teman-teman ya ukurannya sama oke jadi kalau kalian kesulitan mencari spare partnya kalian bisa beli ukuran 6203 merek Federal Aspira atau merek-merek yang yang lain yang standar Astra Oke teman-teman berikutnya tadi saya juga udah diganti ketukang bubut karetnya ya karet koplingnya yang ada di sini cuma tadi teman-teman ketika saya sudah beli karetnya ya karet yang yang barunya mereknya itu merek kriko teman-teman tadi tidak sempat saya video karena kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk di video kan karena sangat rame tempatnya di tempat bubutnya nah ini karetnya sudah diganti ketika sudah beli yang baru karetnya itu kalau dipasang ternyata masih longgar juga teman-teman kalau dipasang itunya spellingnya memang karetnya itu dibikin agak longgar ya sehingga kalaupun dipasang yang baru juga tetap aja ada spellingnya spellingnya itu lumayan banyak ya sehingga tadi kenapa sih dibikin spelling seperti itu itu kalau menurut saya kalau spellingnya terlalu banyak itu ya jadi ini ketika dilepaskan handle koplingnya itu terasa sangat getar karena ini tidak selarasnya antara giginya ini dengan kampas koplingnya itu tidak selaras sehingga menyebabkan getaran yang lumayan terasa parah lah kalau itu ya kalau dilepas handle koplingnya ketika dioperasikan koplingnya ya jadi inisiatif saya saya menyuruh pada tukang bubutnya untuk karetnya yang spelling yang terlalu lebar tadi saya ganjel lagi teman-teman pakai karet bekasnya jadi karet bekasnya itu bisa dimanfaatkan untuk jadi mengisi space yang terlalu lebar sehingga ini bisa benar-benar bagus kencang ya gitu ya secara teori atau dari pengalaman mah ya motor-motor Honda sebelumnya itu dibikin tidak ada spelling tapi enggak ada masalah teman-teman sehingga saya mengikuti cara kerja spare part Honda yang lama saja enggak usah pakai spelling-spelling dan segala karena motor-motor yang lama dari Honda itu koplingnya jarang ada yang bermasalah sehingga ya akhirnya saya bikin tanpa spelling ini biar benar-benar kencang jadi ketika dioper gigi ini bisa spontan lebih spontan itu ya teman-teman ya jadi tadi seperti itu terus untuk kampas koplingnya saya juga menggunakan kampas kopling merek federal teman-teman harganya cukup murah ya cukup murah kalau pakai yang standarnya dari Megapro ini itu harganya bijian teman-teman jadi kalau dihitung-hitung itu bisa sampai hampir 400an 400 ribu harganya terus belum lagi kalau ini diganti full ya itu 700 lebih jadi lumayan bagi kalian yang dananya sangat mepet ya jadi jadi alternatif cukup diganti karetnya dan kampas koplingnya kalian beli yang satu set merek federal itu sekitar 100ribuan itu sudah sudah cukup bagus lah karena ini adalah standar Astra ini bukan mengendorse ya bukan endorse tapi hanya memberikan referensi saja spare part yang bisa kalian pakai selain dari merek AHM oke teman-teman ya oke paling begitu saja teman-teman sharing dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalau ada motor kalian yang kejadian yang sama yang mudah-mudahan bisa jadi referensi ya bisa jadi apa kalian tidak lagi mikir-mikir yang panjang ya karena sudah ada pengalaman dari saya disini walaupun enggak terlalu banyak ya pengalaman yang bisa diambil tapi mudah-mudahan bermanfaat ya paling itu saja teman-teman mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk senantiasa like comment and subscribe motor motif channel terima kasih lagi kalian yang sudah subscribe mudah-mudahan kalian masuk surga amin ya Allah ya Rabbul Alamin kurang lebihnya mohon dimaafkan tentunya banyak kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh